Saya sarankan, jarakannya tolong nikahi, pembudaya kandungan. Kalau ikan-kandung bisa gak? Tau mau bijak kan? Dia kan kok lo berhak? Nikahi sekarang. Karena aku waktu kan belum ada di Nabi, ya. Masuk 25 tahun pembudaya, nah itu contoh. Ya, saya juga aktif di Rumuda Muhammadiyah dan kawan-kawan ini merupakan kawan-kawan kader-kader yang aktif di Ortom Muhammadiyah, Jakarta. Dan ini memang kita inisiatif setelah dinamika lingkada kemarin kampanye. Ada salah satu paslon yang mengatakan bahwasannya janda-janda untuk menikahi pemuda pengangguran dan mengkiaskan itu dengan kisah Rasulullah yang dinikahi Khadijah. Kami sangat tentu, sangat menyayangkan itu. Sehingga inilah bentuk kebebasan ekspresi kami membuat kaos ini dan kami mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat Jakarta yang punya hak pilih. Bahwasannya Rasulullah itu bukan pengangguran. Jangan sampai karena pilkada Jakarta ini kisah Sirah Nabawiyah bergeser seolah-olah Rasul kita, Nabi Muhammad SAW itu pengangguran. Bahwasannya kita ketahui bersama pasti bahwasannya Nabi Muhammad SAW ketika pemuda merupakan seorang yang aktif berwirausaha. Jadi sangat salah kalau beliau dianggap pengangguran dan menikahi Khadijah karena Khadijah merupakan janda yang kaya. Itu menurut saya sebuah kesalahan yang fatal dan itu harus kita edukasi masyarakat bahwasannya Rasulullah bukan pengangguran. Kalau kita dari Akarta Muda Muhammadiyah atau pemuda-pemuda yang aktif di Orta Muhammadiyah maksudnya, kita tentu sangat menyayangkan pernyataan Suswono ini. Apalagi kita ketahui Suswono berlatar belakang partai yang identik dengan ciri corak-corak keislaman. Tapi kok pernyataannya seolah-olah tidak memahami sirah Nabi Muhammad SAW tersebut sehingga kalau ada masyarakat atau warga yang tersulut atau marah karena pernyataan itu merupakan suatu hal yang wajar. Tinggal kalau beliau karena sudah minta maaf ya minta maaf diterima tapi kan mungkin masih ada yang tidak terima dengan hal-hal seperti itu. Sebagai calon pemimpin ya beliau bisa memberikan solusi yang tepat bukan solusi dinikahi janda menurut saya bukan solusi yang bagus ya untuk dari calon pemimpin. Sehingga itu tadi bagaimana calon pemimpin menghadirkan solusi yang baik tapi kok yang disampaikan kepada publik malah solusi yang absurd dan aneh. Tentunya kita negara hukum ya kalau memang dirasa di situ ada unsur-unsur pelanggaran hukum ya seharusnya aparat baik itu boslu atau aparat kepolisian dapat melanjutkan hasil laporan dari masyarakat tersebut karena kita negara hukum dan semua harus taruh di mata hukum. Terima kasih telah menonton!